Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Windira Ibu Windira, tapi Ibu mau tanya-tanya sedikit seputar tentang bulan suci Ramadan Kita kan sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan tinggal dua hari lagi nih Ibu Kira-kira apa yang jadi persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini Ibu? Persiapannya itu seperti berhenti dari kegiatan yang lainnya dan fokus ke ibadah dulu untuk satu bulan ini Oke, dengan Ibu siapa? Nurhaeni Ibu, tapi mau tanya-tanya sedikit, kan sebentar lagi ini umat Islam mau menyambut bulan suci Ramadan Tidak terkecuali warga kota Makassar Mau tanya Ibu, apa persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini? Yang pertama pasti fisik seorang Ibu, harus siap bangunan ketiga anak, keluarga, suami Itu di Ibu yang jadi utama persiapan ini untuk menyambut? Harus kuat Harus kuat di Ibu Dan Bapak siapa? Ismail Pak il, tapi mau tanya sedikit bertanya nih Pak, kan sebentar lagi ini umat Muslim di seluruh dunia merayakan menyambut bulan suci Ramadan Tidak terkecuali ini kota Makassar Kira-kira apa ini yang sudah kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Tentunya persiapan dari segi fisik, kemudian iman Jadi lebih ke fisik dan stamina tak nanti untuk menjaga supaya tetap kuat menjalin ibadah puas tadi Pak? Betul sekali Saya Sopi ya Marcela Sopi, buka dulu sedikit tanya-tanya nih Tentang sebentar lagi kan kita bakal bulan puasa nih Apa kira-kira persiapan tak menyambut bulan puasa? Mungkin persiapannya lebih siapin mental sih Kak, karena harus bangun pagi untuk persiapan sahur Pagi kita kan merantau ya Kak, lagi jauh dan di kos cuma sahurnya ke jauh dan juga itu aja sih Kak Oh jadi masih masih siswa ini ceritanya? Bener lagi jadi masih siswa sekarang Dengan Mbak siapa? Dengan Salsa Mbak Salsa, oke Mbak sedikit tanya-tanya Kak Di Kan sebentar lagi ini kita bakalan menyambut bulan suci Ramadan Dan sebagai warga kota Makassar, apa ini kita kira persiapan tak menyambut bulan suci Ramadan? Yang jelas iman ya Kak, iman terus ibadah juga dipersiapkan dengan baik, itu sih Kak Oke, kemudian apa yang paling dirindukan ini kalau bulan suci Ramadan biasanya? Bukber sama teman-teman Bukber bakalan ikut juga nanti di sahur-sahur on the root kayak gitu? Oh pastinya, terus juga keliling untuk bagi-bagi takjil juga itu yang paling dididukan sih Kak Ngomong-ngomong tentang takjil, takjil apa ini yang paling jadi favorit Kak di Bukapuasa biasanya? Jelas, kalau semua jalkot Jalkot nih, nggak ada yang lain Nggak ada yang terbaik Itu paling idola nih Ini Kak yang warna kuning sama hijau Sikapur Sikapuro Oh, kue andal aja Sikapuro Bener, bener Kemudian, momen-momen apa ini yang paling dirindukan sama kita dan keluarga pada saat bulan suci Ramadan seperti tahun-tahun lalu? Buka puasa bareng keluarga sama Tarwi Oh, Tarwi itu ibu yang paling kita rindukan Tentunya berbuka puasa bersama keluarga Kemudian sangat direndukan juga ketika pulang kerja mendapat buka puasa di jalanan seperti itu Karena punya kesan tersendiri Takjil favorit keluarga ada ini kira-kira bu? Apa? Biasa gorengan Gorengan ibu? Jalan kote Jalan kote Tidak luput dari jalan kote pasti Oke Tentunya kumpul barang keluarga dan teman-teman Juga seperti bukber-bukber Takjil-takjil yang ada di jualan-jualan di pantai Begitu Oke, takjil apa ini yang jadi favorita bu? Jalan kote Oh, jalan kote ini pasti bih Tidak pernah luput dari jalan kote kayaknya Tidak ada lagi menu lain yang selain itu yang jadi favorita sama keluarga? Pisang hijau sama dadar santan Ya, tahu aja dadar santan Oke Terus di kota Makassar ini kan bu Banyak sekali tempat-tempat untuk buka puasa Biasa disediakan sama pemerintah Ataupun dari swasta tersendiri Kira-kira yang jadi tempat favorit keluarga Untuk buka puasa bareng keluarga atau teman-teman itu di mana? Di Pantai Losari Ada juga disediakan Pasar Malam di Al-Markas Sering juga ke sana karena banyak jajanan Kemudian biasa juga kan kalau bulan puasa gitu bu Ada ki sama teman-teman tak Atau keluarga tak acara buka puasa bersama kayak begitu Di kota Makassar kan banyak ini tempat-tempat Untuk mengadakan acara bukber Biasanya di mana yang jadi tempat favorit tak? Biasa di rumah keluarga cuma belum pernah ke luar-ke luar Oh gitu di bu lebih nyaman mungkin di dalam rumah sendiri Oke Kalau buka puasa sama keluarga atau sama teman-teman tak tempat favorit Yang menjadi tempat favorit bukber di kota Makassar di mana itu kita pak? Kalau saya di mana ya? Di Pantai Losari Di Pantai Losari Iya Di Pantai Losari Sang Epe Berarti yang dulunya Oke Kemudian di kota Makassar kan ini banyak spot-spot tempat-tempat Untuk buka puasa biasanya diadakan sama anak-anak muda biasanya juga toh Yang jadi tempat favorit tak biasa di mana kalau acara bukber sama teman-teman tak? Kalau saya pribadi sih lebih sering sama teman-teman di rumah masing-masing sih kak Favoritnya di situ Cuma kadang-kadang oh di rumah makan yang dekat Printis itu banyak di situ Tempat untuk buka puasa favorit sama teman-teman atau keluarga biasanya di mana? Karena jarang bukbernya tapi yang paling memorial itu di Pantai Losari sih kak Oh Pantai Losari ya paling enak di sini kayaknya Oke terima kasih Terima kasih